56 hari nih lihat nih ayamnya semalam udah kepanen 400 ekor semalam udah kepanen mau diambil lagi ya sekitar 400-500 ekor malam ini? malam ini mantap ini lagi nunggu bakulnya kalau yang seperti ini kayaknya udah 1 kilo lebih udah iya itu jagonya ya Bang Tono ya oke Bang Tono ini kan umur 56 hari nih kemarin dari 1 hari sampai umur 56 hari ini udah habis pakan berapa? pakan habis 100 berapa ya? 110 gitu 110 sak ayam? ayam 3000 mantap 110 sak ayam 3000 nah ini ini pakan untuk ngirit ini pakan ini oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam teman-teman Para penatunggasan Semoga kalian selalu diberikan Kesehatan, kesuksesan, kelancaran Dalam mencari riskinya Dan yang sakit segera diberikan kesehatan Oke kembali lagi ke channel saya Central Chicken Farm Jadi pada kesempatan kali ini Saya main nih ke kandangnya Bang Tono Waktu itu udah pernah kita Review ya bang ya kandangnya Iya waktu itu pas umur Satu minggu kayak Pas masih kecil banget Nah ini sudah Umur berapa bang Tono? 56 hari 56 hari Nih lihat nih ayamnya Semalam udah kepanen 400 ekor Semalam udah kepanen 400 ekor Di sebelah sana itu Oh di Dipilih yang besar-besar aja Dipilih yang besar-besar ya bang Tono ya Nah kalau yang ini nanti mau diambil lagi Ya sekitar 400-500 ekor Malam ini? Malam ini Wuis Mantap Oke Ini lagi nunggu bakulnya Iya Kalau yang seperti ini Kayaknya udah satu kilo lebih Udah ya Itu jagonya ya bang Tono ya Oke Bang Tono Ini kan umur 56 hari nih Kemarin dari satu hari Sampai umur 56 hari ini Udah habis pakan berapa? Pakan habis Seratus Berapa ya? Seratus puluh gitu Ayam? Ayam Tiga ribu Tiga ribu Tiga ribu ya Mantap Seratus puluh Saka ayam Tiga ribu Nah ini Kayak ini pakan untuk ngirit Nah ini Ini pakan ini Bungkil Sawit Saya kasih ongok Onggok itu ampas punggung Sama ampas tauhu Saya campur Jadi ayam itu makannya dokoh nanti Dokoh itu apa bahasa Indonesia? Rakus Oh rakus Makannya rakus Dan selain makan rakus kan ini protein juga masih tinggi Tinggi ya? Coba Bungkil sawit Ampas tauhu Sama ampas punggung Ini di fermentasi dulu apa? Saya campur aja Langsung Bungkil sawit kan warna hitam Nah kalau ampas punggungnya kan ya warnanya putih sama ampas tauhu sama Iya Dan saya campur kan jadi hitam kan karena ada ampas sawitnya itu Oh ini dikasihnya malam apa? Kalau saya biasanya ya siang jam 11 Kalau malam buat cemilan itu Oh ini buat cemilan Kalau pakan pulpurnya ini teman-teman tetap ada Saya tuangin dikit gitu kan Oh gitu Iya nih Kayak gini nih Wesh kreatif Jadi ngirit-ngirit pakan dan ayam sehat gitu lah Ngirit pakan dan ayam sehat ya Bang Tono ya Tuh teman-teman ya Jadi Kita ini sebagai peternak itu harus pintar dan kreatif Karena harga pakan sekarang ini mahal banget ya Bang Tono ya Jadi untuk menghemat ya seperti ini lah tadi Bang Tono Biasanya dipakai cemilan gitu kan Cemilan iya Kan ada yang orang Misalnya kalau ada dikasih ini ayam otomatis milih ini semua Oh gitu Jadi kalau belum kenyang belum berhenti makan ini Oh Nah itu otomatis kan ngirit-ngirit BR-nya Iya bener Kalau BR-nya aja bilang kan bosen tuh gak mau makan Dikasih cemilan ini nanti ini terus ini juga dirihan semua Oh gitu Kalau ampas pohon kan juga murah Iya Ampas tahu ya murah Murah Nah bungilnya itu biar-biasanya belinya tuh harus satu sak Tapi ya Sekitar 300 ribu Kok gitu Tapi kan satu sak itu punya kan makanya cuma Satu cowok-satu cowok aja bungilnya sawit itu Oh Nih Kalian bisa lihat nih Kalau ampas pohon kan murah Apalagi cuma satu saknya 30 ribu Tuh Oh iya Ini tuh Jadi dicampur Ini buat cemilan Ya kalau di kandangnya Bang Tono ini pakainya seperti ini Kalau segini gak-gak kanibal Kalau kecuali banyak daun papaya atau daun kangkung Nah itu bisa ditaruh ini Kalau saya kan gak ada ya pakai ini Jadi Gak-gak kanibal Belunya aja mana jarang bulunya Iya bener-bener ya Karena ini ya Bang Tono ya Santai Ini pada santai semua tuh Iya Gak sakit sehat ayamnya sehat Cuma kan lagi santai habis makan tidur Siap dipanen ini malam Habis makan berantem gak gemuk-gemuk Nah ini tuh Sehat gak atau sakit aja Iya Alhamdulillah ya Bang Tono ya Treatmentnya bagus banget Ini kemarin masih kecil Sekarang udah segede-gede gini Kalau kalian mau lihat nih Tuh Ayamnya Stripment lainnya ada gak Bang Tono? Iya ini Untuk yang kandang pakai kipas Kalau untuk ayam jauh terkipasnya Jangan dihukupin Cuma itu kan ada tiga Oh iya Cukup satu Karena bose itu lah itu udara aja Kalau anginnya kebanyakan Nanti anginnya dingin Dingin Iya ya Ini saya di dalam kandang ini Bau amoniaknya Kayak hampir Harusnya kayak gini Basah-basah kayak gini Nah ini harusnya bau nih Iya betul Nah ini kan tebel nih Harusnya bau nih Tapi kan ini gak bau Iya Karena stikulasi udaranya jalan Jalan Tapi kalau anginnya itu Ditambahin lagi Yang kebinginan ayamnya Kalau ayamnya kebinginan Nggak mau makan Akhirnya nanti bisa sakit Oh gitu Tuh itu Salah satu treatmentnya Bang Tono juga ya Bang Ini tebel nih loh Ini kalau kayak gini bau Sebenarnya ini tebel Tapi kan ini Aman loh Tepel nih loh Basah ini loh Basah Kalau gak anu gak bau Jadi itulah keuntungannya Apa pakai blower ya Tono-tono ya Jadi Walaupun Kayak basah-basah gini Asalkan ada Sirkulasi udara Yang buat keluar Aman Itu kalian bisa lihat tuh Nah itu Blowernya Jadi hidupnya satu Itu hidup Bisa per 500 itu Sekat seperti ini Jadi kalau pas nanti Ayamnya kaget Kan lari kalau joper tuh Burr gitu kan Nah jadi aman Kalau 500-500 itu aman Oh gitu Ini ada berapa Pia ya Ada berapa ini Ya ini Kemarin tuh gak Gitung Cuma ya saya Kira-kira aja Kira-kira Banyak stress Karena kalau stress itu Pasti bobotnya kurang juga ya Bang Tono ya Ya karena Dibapok-dibapokan itu Nah itu Nanti ngebul Ngebul lagi tarinya kecekrek Kecekrek tuh Disekat Satu Disini Ya kan Di sebelah sini Sama disana Itu ayamnya santai semua tuh Iya Bener-bener Oh disana-sana tuh Santai semua tidur semua tuh Kalau kematian Bang Tono Ini 3000 Paling mati berapa Kita 50 ekor Waktu pas boarding kecil itu Oh 50 Ya 2 minggu ke bawah lah Tapi setelah 2 minggu ke atas Itu kematian ya jarang Jarang ya Jarang ya Kalau kecuali Ayamnya cekrek Atau keli Nah itu Iya Pasti ya Karena Ya Bakteri Ngebunuhnya pelan-pelan ya Nah ini Bang Tono Tadi Pakan kan Hanya 110 Sak ya Terus Tadi dipakai bungkil juga Itu ya Tuh Lihat ayamnya tuh Makan di bungkil Itu masih makan aja tuh Itu teman-teman Jadi Kita ini sebagai peternak Itu harus kreatif Ada apa aja lah Yang ada magot Pakai magot Yang ada bungkil Kayak gini Dikasih bungkil Kalau magot kan openarnya susah Kalau Hampas pohong Kayak gini kan Gampang gitu Hampas pohong Sebenernya itu serat Cepat kan ini protein Saya ambilin Bungkil Sawit itu Kan ada protein Masih tinggi Saya kasih tambah Hampas tahu yang kering itu Kan ya pak Protein ini lumayan Lumayan Kemarin Pas panen Bang Tono Rata-rata berapa nih Apa bobotnya Yang 400 kemarin Yang kemarin tuh Rata-rata 9,3 9,3 ya Wih mantap Ini nanti yang diambilin Bobot berapa bang Tono Kalau yang mintanya 8,5 up Tapi biasanya Kalau yang diminta 8,5 up Ya diambilin Berarti 9,3 9,3 ya Biasanya gitu Kalau Nggak ada pilihan Baru bentongnya 8,5 up Umur 56 Iya Jadi kan masih Santai lah Mantap nih Kayaknya 2000 udah tinggal 2600-an Kurang lebih ya Bang Tono ya Malam ini Kepanen 400 ekor lagi Berarti Udah tinggal 2000 2000-an lah Mantap Nah ini Kira-kira Bang Tono Bakal Habis pakan nih Seluruhnya Sampai dia panen terakhir Itu Per 3000 Ini berapa kira-kira Kalau normalnya Harusnya 107 Itu kan Per saknya 4 sak Per 100 Normalnya kan Berarti ya 120 110 lah 107 4 kali 3 120 120 Tapi kalau ini Nanti diambil kan Paling kali 2000-200 Berarti per hari kan Makan nggak Nggak nyampe 2 sak lah Berarti kan Nggak nyampe 120 Nggak nyampe ya Karena kan udah Kelong juga ya Udah Kelong 400 kemarin Terus juga Ada Makanan tambahan Seperti ini Gitu kan Wiss Jadi Ini ayam 3000 Tadi sore Saya makan Cuma Satu sak Padahal Biasanya 45 hari Itu Per saknya Itu 3-3 Sak Biasanya Kalau Waktu belum dipanen Pagi 2 sak Malem 2 sak Ya Betul Ini tadi Cuma 2 sak Ayam Masih Santai-santai Aja Iya Betul Oke Kalau Jomper Biasanya Gini Orang Barulah Saya Sampai Kan Gini Barulah Biasanya Ayam Takut Ya Sudah Bakar Ini Ini Bagun Apa Santai Santai Bener Bener Ada Ini Enggak Bang Ton Pesen Buat Peternak Supaya Semangat Supaya Apa Bisa Seperti Ini Menunjukkan Bahwasannya Ternak Ayam Joper Itu Enggak Sesulit Yang Kita Pikirkan Bener Enggak Ton Seben Ter Ter Ternyata Bisa Ternyata Ternyata Kalau Emang Belum Ada Ammonia Belum Bau Jadi Masih Aman Aman Nah Fungsinya Untuk disekat Kayak Gini Kan Kalau Ada Cekrek Apa Kan Ketawa Itu Fungsinya Juga Kalau Saya Ngelihat Ayam Jadi Enggak Harus Begini Ya Pokoknya Kalau Ayam Aman Ya Begitulah Tapi Kalau Emang Enggak Amat Sekatan Perlu Dipinggirin Buat Yang Sakit Sakit Betul Mantep Ini Bang Tonol Berarti Nanti Bersih Kandang Cuci Kandang Isi Lagi 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 Kampal Joper Susah 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 Coper Yang Penting Kita Berani Harga Pasti Ada Ini Rencana Nanti Sudah Selesai Ini Berapa Masuk Bang Tonol Ya Lihat Nanti Lihat Nanti Ya Betul 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 Kalau Ngikutin Harga Pasaran Susah Betul Ya Seperti Inilah Jadi Perawatan Bang Tonol Itu Benar Benar Diperhatikan Pertama Dari Kelembapan Kandang Terus Dari Pakannya Juga Gitu Kan Bukan Berarti Bungkil Sawit Kalau Joper Biasanya Amunia Ininya Kan Ngebul Banget Ya Ini Kan Nggak Nggak Ngebul Makanya Kalau Ngebul Terlalu Ngebul Kan Krek Ayam Ini Kan Nggak Terlalu Ngebul 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 Akhirnya Cekrek Senot Nah Itu Jadi Dari Awal Sudah Seperti Ini Aja Lak Seperti Kandang Bang Tonol Malahan Masih makan Masih makan Masih makan Nanti Mungkin Kita Sambung Pas Mobil Panennya Dateng Mungkin Bang Tonol Gitu Aja Nah Ini Teman Teman Lanjutan Videonya Ini Kita Lagi Nimbang 37 37 Ayam 40 Ekor Wah Mantap Nah Ini Tadi kan Kita Udah Ini Apa Namanya Review Di Kandang Ini Ini Mati In Gelap Mantap Mantap Pokoknya Malam Ini Panen Bang Tonol Alhamdulillah Mantap Ini Pokoknya Yang diambil 9 on 9 on 0,9 Tadi Satetan Notanya Satetan Timbangannya Tuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Mantap Pokoknya Panen Raya Bang Tonol Malam Ini Mantap Oke teman Teman-temannya Tadi kita Udah Review Tentang Kandangnya Nah Ini Pas Panennya Gitu Tadi Udah Ada Video Nimbangnya Juga Kan Ini Panen 400 Nanti Kalau Memang Spek Bobotnya Masih Ada Nanti Lagi Ya Bang Tonol Ya Nah Ini Bakul Jawa Tengah Harganya Berani Tinggi Mantap Bos Udah Berapa Timbangan Bang Tonol Satu Dua Tujuh Udah Tujuh Timbangan Rata-ratanya 30 Kan Ini Kalau Gini Gak Gak Rata-rata Kan Ini Spek Yang Barusan Spek Yang Ini Ekor 40 Ini Bobotnya Kalau Bobot Ini Kan Tergantung Permintaan Sananya Yang Mau Dipotong Berapa Wah Mantap Kalau Ini Kan Yang Kecil Kalau Ini Sekilo Mantap Pokoknya Bos Ku Oke Teman-teman Mungkin cukup sekian video singkat saya pada kesempatan kali ini Kurang lebihnya saya minta maaf Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke media sosial kalian Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sentral Chicken Farm Mantap bosku Terima kasih telah menonton